Wali kota Makassar, Dhani Pomanto, mengatakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi sejak awal September 2023 telah membuat malu Makassar. Mengingat Makassar kerap dijuluki sebagai kota dunia, tapi setiap hari terjadi pemadaman listrik. Pemadaman listrik di Makassar dan sekitarnya sudah terjadi sejak awal September yang dilakukan secara bergilir delay tertentu dengan rata-rata 3 hingga 4 jam. Hampir semua sektor mengalami kendala hingga lumpuh akibat situasi ini. Tak sampai di situ, pemadaman listrik juga berpotensi menyebabkan kebakaran. Dhani Pomanto turut menyeroti peristiwa kebakaran yang terjadi di SMP Negeri 8 Makassar pada Senin 30 Oktober 2023. Kebakaran tersebut terjadi karena korsleting arus listrik. Wali kota Makassar, dua periode itu bahkan tidak segan-segan akan menuntut PLN jika situasi ini terus berlanjut. Apalagi kata dia, perusahaan milik negara itu tidak berbuat apa-apa dengan kebakaran tersebut padahal buktinya sudah jelas. Selain itu, Dhani Pomanto juga meminta perusahaan listrik negara untuk memberikan edukasi terkait penggunaan kabel-kabel listrik di rumah-rumah warga di kota Makassar. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik. Apalagi, pemadaman listrik yang terjadi akhir-akhir ini membuat barang-barang elektronik masyarakat rusak akibat kurangnya pengetahuan masyarakat berkait kelistrikan. Dhani Pomanto juga mengungkapkan bahwa hal itu menjadi tanggung jawab PLN sebab tidak adil bagi masyarakat jika terjadi keterlambatan yuran, listrik masyarakat dicabut oleh pihak PLN. Namun sebaliknya dalam kondisi seperti yang terjadi akhir-akhir ini, pihak PLN tidak bertanggung jawab.